Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Haleluya! Amin! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Yesus adalah anak Allah yang mahan tinggi, ya tentu tidak perlu ya. Saudara, di Jawa Nes dimulai dari, pada mulai dalam firman. Tetapi untuk kematian dan kebangkitan Yesus ini, keempat Injil memberikan ya laporannya secara lengkap dan menetai. Hukum Torah mengatakan bahwa kesaksian dua atau tiga orang, saksi mata, suatu peristiwa itu tidak bisa dibatalkan. Artinya apa? Itu benar-benar terjadi. Jadi seluruh apa yang ada di Alkitab, semuanya menggenapi hukum sesuai dengan apa yang menjadi hukum daripada Tuhan. Hari ini kita baca dalam Matius Pasal 25. Kita buka Matius Pasal 25. Eh maaf, 27 ya maksud saya. Matius Pasal 27 ayat 57 sampai 66. Saya mengundang seluruh cemahat untuk berdiri dan kita akan bergantian membacanya. Kita membaca tentang kematian daripada Yesus. Bahwa Yesus yang disalibkan itu benar-benar mati. Kita akan baca mulai 57 sampai ayat 66. Kita baca bergantian. Saya minta ya yang sebelah sini membaca ayat yang ganjil. Sebelah sini membaca ayat yang tinap. Saya sebagai jurinya. Amin? Ya. Sebelah sini, mana yang lebih kompak dan mana yang lebih keras ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang bergantian. Yang bergantian. Yang bergantian. Bila terus memberitakan untuk mengurangkan ayat. Lima, sembilan. Yang sesukur naiknya ayat itu. Memakamannya dengan kain-kainan yang mencuri ke sisih. Nampu lu. 61 kita baca bersama-sama Terus selesai ya Ayat 62 sampai 66 Saya baca ayat yang kena Nanti sebelum Jemaat Tuhan membaca bersama-sama Ayat yang gajil Kubur Yesus dijaga Kesokan harinya yaitu sesudah Hari persiapan Datanglah imam-imam kepala Dan orang-orang farisi bersama-sama Menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat Bahwa si penyesak itu Selalu hidupnya berkata Sesudah tiga hari aku akan mampir Karena itu Perintakanlah untuk menjaga kubur itu Sampai hari yang ketiga Jika tidak Murid-muridnya mungkin Datang untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada rakyat Ia telah bangkit Dan yang telah mati Sehingga penyesatan yang terakhir Akan lebih buruk Akibatnya daripada yang pertama 65 66 kita baca bersama-sama lagi 23 Maka pergilah mereka Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu Mereka 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 Dan menjaganya Ya Saudara Jangan duduk dulu Karena masih ada tugas lagi ya Yang harus kita kerjakan Saudara Jadi Ayat yang sudah kita baca Tadi Membuktikan Menjelaskan bahwa Yesus benar-benar mati Dan dikuburkan Bahkan kuburnya Dijaga oleh pasukan Romawi Tiga hari Tiga malam Baru kali itu Ada kuburan Dijaga oleh pasukan Saudara Oke Sekarang kita lanjut Matius pasal 28 Ayat 1 Sampai ayat 10 Seperti tadi ya Saya akan baca Ayat ganjil Cepatuh bersama-sama Baca ayat penat Kebangkitan Yesus Setelah hari sabat lewat Menjelang Menyingsingnya Fajar pada hari pertama Minggu itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria yang lain Menengok kubur itu Dua Wajahnya bagaikan kilat Dan pakaiannya putih Bagaikan sajupat Akan tetapi Malekat itu Berkata kepada Perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu bahwa Kamu mencari Yesus Yang disalibkan itu Nah Dia tidak ada di sini Sebab dia Tuhan Bangkit Sama seperti Yang telah dikatakannya Mari Dia Tuhan Tujuh Dan segeralah Pergi Dan berkata Dan katakalah Kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit Dari antara mati Yang mendahului kamu Ke Galilia Di sana Kamu akan melihat dia Sesungguhnya Aku telah mengatakannya Kepadamu Delapan Mereka seserah Bangkit Dan kubur itu Dengan takut Dan dengan Sesak cita yang besar Dan berlari cepat-cepat Untuk menggabatannya Pada murid-murid Yesus Ayat 9-10 kita baca bersama-sama Tiba-tiba Yesus Berjumpa dengan mereka Dan berkata Salam Mereka mendekatinya Dan memeluk kakinya Serta menyembahnya Maka kata Yesus Kepada mereka Jangan takut Pergi Dan katakanlah Kepada seluruh-seluraku Supaya mereka Pergi ke Galilia Dan sana Mereka akan melihat Aku Amin Seluruh Saya minta Ya Taruh Handphone dulu Taruh Alkitab dulu Ya Ya Sekarang belikan Sorak-sorak ke Tuhan kita Haleluya Haleluya Saudara Kita Orang Kristen Tidak menyembah Allah yang mati Amin Amin Tapi Allah kita Telah mati Dan dia Bangkit Dan hidup Dan dia hidup Sampai hari ini Bahkan sampai Selama-lamanya Yesus Kristus yang telah mati Dan telah bangkit Dari kematian Dan hidup Sampai hari ini Dia tidak pernah berubah Dahulu Sekarang Sampai Selama-lamanya Saya harapkan Suri nanti Ada pujian Tuhan Yesus Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Amin Mengingatkan kita Bahwa Yesus Tidak pernah Berubah Ya Saudara Janjinya Terhadap saya Dan saudara Kasihnya Terhadap saya Dan saudara Ya Komitmennya Terhadap saya Dan saudara Kuasanya Tidak pernah Berubah Bahkan Sampai Selama-lamanya Kita ada Sebagaimana Kita ada Hari ini Karena apa Karena Yesus Tidak pernah Berubah Karena itu Kita orang Kristen Patut Untuk Selalu Bersuka Cita Seperti Perintah Dari Pada Firman Yang disampaikan Melalui Rasul Paulus Dalam Filipi Pasal 4 Bersuka Citalah Dalam Tuhan Sekali lagi Bersuka Citalah Saya minta Katakan Badan Saudara Bersuka Citalah Dalam Sekali lagi Bersuka Citalah Yang Tidak punya Duit Bersuka Citalah Amin Bukan Karena Duit Tapi Karena Tuhan Ya Haleluya Sekasi Dalam Tuhan Kebangkitan Yesus Dari Antara Orang Mati Adalah Suatu Bukti Bukti Apa Yang pertama Bukti Bahwa Nubuat Nubuat Yang Disampaikan Oleh Yesus Itu Adalah Nubuat Yang Pasti Nubuat Yang Pasti Kita Punya Tuhan Yang Pasti Luar Biasa Saudara Sebelum Penyalipan Kematian Dan Kebangkitannya Dari Antara Orang Mati Yesus Sudah Mengatakannya Kepada Murid-murid Jadi Ketika Yesus Pergi Ke Yerusalem Bahkan Dalam Minggu Palma Yesus Disambut Oleh Ribuan Orang Yang Menyambutnya Di Jalan-Jalan Mereka Menyambut Dengan Suara Yang Sangat Luar Biasa Dengan Sorak Sorak Oh Sana Bagi Anak Daud Saudara Kemudian Mereka Menghamparkan Coba-coba Mereka Di jalan Ketika Yesus Melalui Jalan Itu Dengan Menunggangi Kledai Saudara Dan Kemudian Mereka Juga Membawa Daun-daun Palem Daun-daun Palem Berbicara Mengenai Atau Lambang Mengenai Kemenangan Lambang Berdamai Lambang Sukacita Makanya Kenapa Daun Palem Tak Biarkan Sampai Kita Selesai Merayakan Pasca Saudara Ya Maka ada yang pesen Pak Tolong Nanti Jangan Dibuang Semuanya Saya Pesen Saya Mau Taruh Di rumah Ya Mau Jadi Cimat Ya Tidak Apa-apa Ini Daun Palem Lambang Kemenangan Lambang Sukacita Saudara Makanya Kedepan Ya Saya Minta Untuk Ibadah Perayaan Minggu Palma Itu Ada Anak muda Penari-penari Yang nanti Akan Sebelum Memulai Ibadah Itu Masuk Dengan Tarian Menggunakan Daun Palem Ya Tarian Daun Palma Saudara Disambut Dengan Jemaah Dengan Sorak-sorak Saudara Nah Itu Nanti Tahun Depan Tahun Ini Jangankan Ada Tarian Minggu Palma Saja Saya Lupa Saya Minta Saudara Ingatkan Para Pengur Saya Minta Ini Harus Benar-benar Kita Mempersiapkan Diri Dengan Baik Menyambut Perayaan Yang Luar Biasa Ini So So Tuhan Dalam Matus Pasal 17 Matus Pasal 17 Ayat 22 Sampai 23 Nah Saya Akan Bacakan Apa yang Ditucapkan Oleh Yesus Matus Pasal 17 Ayat 22 Sampai 23 Demikian Pemberitahuan Kedua Tentang Pemberitahan Yesus Pada Waktu Yesus Dan Murid-muridnya Bersama-sama Di Galilea Ia berkata Kepada Mereka Anak Manusia Akan Diserahkan Kedalam Tangan Manusia Dan Mereka Akan Membunuh Dia Dan Pada Hari Ketika Ia Akan Dibanggitkan Maka Hati Murid-muridnya Itu Pun Sedih Sekali Soalnya Perhatikan Ketika Yesus Menyatakan Apa Yang Akan Terjadi Ya Pada Minggu-minggu Yang Akan Datang Atau Bulan-bulan Yang Akan Datang Saudara Murid-murid Merasa Sedih Ketika Yesus Masuk Yerusalem Sekalipun Disambut Dengan Minggu Papa Yang Luar Biasa Secara Manusia Dia Gentar Juga Saudara Iya Karena Dia Tahu Apa Misinya Masuk Yerusalem Itu Untuk Mati Bahkan Mati Yang Mengerikan Disalib Di Olo-olo Diteranjangi Di Pertontongkan Di depan Kalian Rangis Ngernih Saudara Dan Itu Yang Harus Dialami Yesus Kamu Tahu 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 Nah, Yesus semalam-malam berkumpul Berkumpul Dan berseru kepada Bapak Bapak, kalau mungkin Enggak lakukan cawan ini Dari badanmu, enggak bisa Itu sudah menjadi ketetapan Bapak Ya, cuma Yesus diberikan kekuatan Untuk mengatasi, menghadapi semuanya Ada banyak orang Kristen yang begitu Tuhan kalau bisa, janganlah Pemerintahan ini saya alami Kalau memang Tuhan izinkan Itu kebaikan kita Ya, saudara, jangan takut, amin Ya, Yesus sudah membuktikan ini Bahkan ketika dia mati Sekalipun, dia boleh Dipakitkan dari antara mati Saudara, ini lu buat daripada Yesus Dan kita semuanya tahu Akhirnya digenapi Dengan tebak Saudara Terus Lu buat-lu buat apa lagi yang lain Saudara Dalam kehidupan kita Oh, begitu banyak lu buat Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Tapi hari ini saya akan cuplik Lu buat tentang akhir jaman Saudara Sekarang Tanggal 31 Maret 2024 Cepat sekali Sudah waktu Iya Waktu berjalan seperti Anak padah yang besar Katanya Pak Yom Yesus So, kasih dalam Tuhan Kita berada di penghujung Akhir dari mana jaman Dan saya mau disampaikan Segala lu buat tentang akhir jaman Itu akan Secepatnya digenapi Dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Sebelum kematiannya Bahkan Saudara Dalam Matius Pasal 24 Ya Ayat 1-2 Itu nubuat Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Tentang runtuhnya Bait suci Di Yerusalem Sebab pada Masa Yesus hidup Setelah tahun 30 Masahi Saudara Bait alam Di Yerusalem itu Masih Kokok berdiri Dan murid-murid Begitu mengagumi Saudara yang pernah Hanya Mas Saudara Yang sudah pernah ke sana ya Saya harapkan jemaah nanti Bergantian Akan pergi ke Israel Ya Pak Alek Pak Gede Siapkan diri Berangkat Juga Pak Pratua kita Berangkat Ke Yerusalem Ya Yang lain-lain Pak Yudi Ya Berangkat juga Jangan ngantar tamu Saja ya Ada waktunya Nanti diantar ke Yerusalem Ya Haleluya Dan yang lain-lain Ya Akan ikut ke sana So, kasih dalam Tuhan Ya Nah Pada waktu Murid-murid Duduk-duduk Sama Tuhan Yesus Mereka mengagumi Baik suci itu luar biasa Baik suci Temboknya Ya Itu Dibangun dengan Kokoh luar biasa Tembok kliniknya Dan baik suci juga Dibangun Dari batu-batu permata Yang mehal Dan yang besar-besar Bukan batu permata Kekil-kecil Yang besar-besar Tetapi Apa yang dikatakan Kekil Tuhan Yesus Dalam Matius Pasal yang ke-24 Ayat 1 dan 2 Ayat 1 Matius 24 Ayat 1 Ya Ia berkata kepada mereka Sesudah itu Yesus Keluar dari Bayat Allah Lalu pergi Maka datanglah murid-muridnya Dan menunjuk Kepada bangunan-bangunan Bayat Allah Ayat 2 Ia berkata kepada mereka Kamu melihat semuanya itu Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Tidak satu batu pun Disitu akan Dibiarkan terletak Di atas Batu yang lain Semuanya akan Diruntuhkan Pada waktu Yesus Berkata demikian Saya percaya Murid-murid itu Hampir tidak percaya Bagaimana Cara meruntuhkannya Batu-batunya Disusun Itu kewadi-kadi Saudara Lihat temur ratapan Itu orang Yahudi Lalu sebayang itu Sambil jedot-jedot Bukan jedot-jedot Saya bilang begini ya Di depan Temur ratapan Itu Batunya kewadi-kadi Saudara Satu batu Berapa ton Mas Yanas Ya Berton itu Batunya itu Saudara Bagaimana caranya Saudara Itu dikatakan Dengan Tuhan Yesus Sekitar tahun 30 Masai Kemudian Digenapi Tahun 70 Masai Ketika Pasukan Romawi Dibawa pimpinan Jenderal Kitus Ya Merampas Yerusalem Meruntuhkan Yerusalem Dan juga Meruntuhkan Baik suci Tidak Satu batu Itu pun Dibiarkan Terletak di atas Batu yang lain Bener Dan sampai hari ini Tidak ada Ya Batu Baik suci Apa itu Tembok Baik suci Yang tetap Berdiri Semuanya Diruntuhkan Bahkan Sampai Kepada Zaman gereja Itu Saudara Itu Saudara Ketika Kemudian Di bawah Kekuasa Romawi Itu Bekas Baik suci Itu Dijadikan Tempat Penimbunan Sampah Ngeri Saudara Ngeri Itu tempat Paling kudus Kiblat Daripada Umat Israel Untuk sembahyang Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Sampai Kemudian Dibangun Kapela Di sana Dan direbut Pasukan Yang lain Itu Abad Yang Kedul Abad Yang Kelapa Nah Suruh Kasih Dalam Tuhan Artinya Apa Nubuat Yesus Pas Dijidikan Nah Sekarang Ini Nubuat Yesus Tentang Akhir Jaman Apa Yang Ucapkan Oleh Yesus Tentang Akhir Jaman Nanti Saya Minta Saudara Baca Lengkap Matius Pasal 24 Akan Ada Mesias Mesias Palsu Nabi Nabi Palsu Guru Guru Palsu Pendeta Pendeta Palsu Orang Orang Kristen Palsu Ya Bukan Hanya Gigi Yang Palsu Pendeta Pun Bisa Palsu Pendeta Palsu Pake Gigi Palsu Saudara Ya Dan Semua Pake Pake Bukan Berarti Kalo Pendeta Pake Gigi Palsu Itu Pendeta Palsu Bukan Saudara Ada Kita Harus Waspada Menghadapi Semuanya Amin Saya Minta Jaman Tuhan Harus Paham Betul Akan Kebenaran Firman Tuhan Iya Saya Sebagai Amat Tuhan Tetap Menjaga Hati Jangan Sampai Saya Mengajar Umat Tuhan Itu Dengan Motivasi Yang Lain Spirit Yang Lain Motivasi Saya Adalah Yang Pertama Tentunya Untuk Melakukan Gadaan Bagi Jemah Tuhan Yang Berikutnya Untuk Membawa Sida Jemah Tuhan Kepada Tuhan Yang Ban Saudara Hanya Itu Saudara Jangan Ada Motivasi Motivasi Lain Jangan Jemah Dibikin Senang Senang Yang penting Ketawa Yang penting Perpulanya Banyak Perpulanya Banyak Ya Bukan Berarti Kita Menolak Tidak Tapi Kalau Itu Urusannya Maka Kita Ini Sedang Membangun Seperti Kita Membangun Sebuah Bangunan Dari Cerami Mudah Terbakar Di akhir Jaman Saudara Saya Ingin Membangun Gereja Tuhan Dengan Batu Batu Permantau Ya Sekalipun Nanti Menghadapi Tantangan Sebab Di akhir Jaman Bermantau Dikatakan Gereja Tuhan Akan Menghadapi Anggaya Maren Saya Dikirimi Oleh Sahabat Saya Dari Surabaya Pak Di Polda Jawa Barat Para Sahabat Kita Disana Anggota Kepolisian Sedang Menangani Satu Orang Anak Gadis Menyimpan Saudara Menyimpan Ratusan Kalau Itu Senjata Otomatis Senjata Otomatis Dan Kalau Tidak Sama Itu Jumlah Peluruhnya Ada Belasan Ribu Belasan Ribu Belur Kalau Untuk Selesaikan Jumlah Disini Dan Selesaikan Otomatis Ya Ya Mengapa Demikian Firpatun Katakan Menjelang Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Ya Jadi Tensi Kepencian Kerajaan Kristen Itu Meningkat Minta Saudara Hati-hati Ya Waspada Tensi Kepencian Bahkan Orang Kristen Disebut Orang Kepenatakan Orang Kristen Itu Kopar Kapil Kapil Dan sebagainya Ya Kalau Saudara Mengenal Dari Dari Saudara Saudara Tidak Terpengar Dari Kedatangan Itu Makanya Kenapa Saya Saya Unggah Satu Apetul Pasal 2 9 Itu Menjadi Sebuah Laku Supaya Saudara Paham Siapakah Dari Saudara Cetik Dari Saudara Dalam Tuhan Yesus Kristus Kamulah Umat Pilihan Allah Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Itu Jantik Diri Saya Dan Saudara Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara Ini Adalah Bici Mata Dari Tuhan Ya Dan Nama Saudara Itu Ada Tertulis Di Dalam Buku Kehidupan Itu Saudara Pak Harus Tahu Itu Jangan Terpengaruh Orang Lain Mengatakan Saudara Kopar Aku Pusing Amat Amat Tidurnya Amat Amat Pusing Hal Kita Lihat Yohanes Pasal Yang Ke-16 Apa Yang Akan Terjadi Hari Ini Saya Tidak Nakuti Saudara Tapi Supaya Saudara Mengerti Dan Tetap Bersuka Cinta Kita Baca Bersama Sama Ayat Satu Sampai Yang Ke-4 Ya Dua Tiga Semuanya Ini Kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Jangan Kecewa Dan Menolak Aku Kamu Akan Dikucilkan Bahkan Akan Datang Saatnya Bahkan Tiap Orang Yang Membunuh Kamu Akan Menyangka Bahwa Ia Berbuat Bakti Bagi Allah Mereka Akan Berbuat Demikian Karena Mereka Tidak Mengenal Baik Bapak Maupun Anak Ayat 4 Tidak Suaranya Kita Baca Bersama Ayat 4 2 3 Tetapi Semuanya Dibu Katakan Kepadamu Supaya Babila Datang Saatnya Kamu Ingat Bahwa Aku Telah Mengatakannya Kepadamu Ini Nubuat Dari Tuhan Yesus Untuk Geridanya Dan Ini Sekali Waktu Akan Terjadi Namun Saya Minta Saudara Jangan Pernah Kecewa Amin Berbagian Orang Yang Tidak Kecewa Dan Tidak Menolak Tuhan Kita Kemenikmati Sekarang Ya Haleluya Itu yang Kedua Ya Bukti Apa Yang Kedua Kebangkitan Yesus Yang Terlumati Adalah Suatu Bukti Bahwa Pernyataan Pernyataan Yesus Itu Adalah Kebenaran Saudara Pernyataan Yesus Adalah Kebenaran Yang Pertama Ya Yang Pertama Dalam Yohannes Pasal 14 Ayat Yang Keenam Dua Tiga Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Sedang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Ini Pernyataan Yesus Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Terperhatikan Kemudian Dalam Episus Pasal 2 Ayat 13 Sampai Berikutnya Rasul Paulus Menjelaskan Bahwa Kematian Yesus Membuka Jalan Bagi Saya Dan Saudara Untuk Kita Kembali Kepada Allah Yang Benar Sehingga Kita Dulu Yang Jauh Menjadi Dekat Sedekat Apa Sedekat Hubungan Antara Bapak Dengan Anak Hubungan Bapak Dengan Anak Sekarang Saya Dan Saudara Adalah Anak Anak Tuhan Karena Itu Jangan Saudara Menganggap Rendah Orang Kristen Yang Lain Karena Apapun Status Sosial Saudara Kita Mereka Adalah Anak Anak Allah Amin Sekalipun Mungkin Kekrejaan Dengan Pakaian Yang Sederhana Tapi Jangan Memandang Rendah Mereka Karena Mereka Adalah Anak Anak Allah Puari Semua Janji Dari Tuhan Mereka Wahga Kerajaan Dari Bara Su Mereka Saling Mengasihi Dari Kita Saling Memberi Hormat Sekali Berorak Dari Sederhana Hormati Dia Arkai Dia Bayani Kenapa Mereka Adalah Anak Anak Allah Yang Mati Saudara Adalah Saudara Alhamdulillah Semuanya Nanti Salam Satu Nanti Nanti Jangan Sekarang Sekarang Kutbahnya Selesai Selesai Tuhan Kemudian Dalam Yohannes Pasal Sebelas S25 Sampai 26 Yohannes Pasal Sebelas S25 Sampai 26 Jawab Yesus Akulah Kebangkitan Dan Hidup Balang Siapa Percaya Kepadaku Ia akan Hidup Walaupun Ia sudah Mati Ayat 26 Kita baca Bersama Sama 26 Tolong Dayangkan Ayat 26 26 Haleluya Dua Tiga Dan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Kepadaku Tidak Akan Mati Selama Lamanya Percayakan Kau Akan Hal Ini Saudara Perhatikan Yesus Berkata Bahwa Dialah Kebangkitan Dan Hidup Haleluya Tadi Dia adalah Jalan Menuju Pada Bapak Kemudian Berikutnya Pernyataan Yesus Adalah Kebangkitan Dan Hidup Tidak Perlu Yesus Berkata Aku ini Tuhan Aku Tuhan Jualan Kacang Goreng Tidak Perlu Sambahlaku Sambahlaku Minta Minta Disembah Tidak Perlu Ini Tuhan Aneh Tetapi Yesus Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang pun Sampai Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Yesus Juga Memberikan Pernyataan Akulah Kebangkitan Dan Hidup Bener Tidak Yesus Ini Kebangkitan Dan Hidup Artinya Apa Yesus Harus Buktikan Bahwa Dia Mati Dia Harus Mengalami Mati Dia Membuktikan Kalau Mati Dia Bisa Hidup Lagi Gitu Sudara Yesus Bukan Hanya Membangkitkan Orang Orang Yang Sudah Mati Dalam Pelayanan Yang Dikerjakan Selama Tiga Setengah Tahun Sudara Ada Ada Beberapa Orang Mati Dibangkitkan Oleh Yesus Termasuk Yang Spektakuler Itu Lasarus Tiga Empat Hari Lasarus Mati Sudara Itu Hanya Mendengar Satu Kata Asal Dari Yesus Lasarus Keluar Lasarus Yang Sudah Empat Hari Dalam Kubur Sudah Belatungan Sudara Rusak Semoga Tubuhnya Sudara Langsung Mendengar Suara Yesus Dan Bangkit Sudara Karena Orang Yahudi Orang Mati Itu Dikavani Dikavani Tapi Tidak Boncong Ya Dikavani Sudara Nah Maka Lasarus Keluar Dari Kuburnya Sudara Kuburnya Orang Yahudi Bukan Seperti Kuburan Di Indonesia Dikubur Di Tang Di Tangan Tidak Orang Yahudi Kuburannya Di Gua Ditaruh Di Gua Kayak Orang Toraja Sudara Kalau Orang Toraja Orang Mati Dimantrai Bisa Jalan Sendiri Sampai Sekarang Tapi Bukan Pak Martin Bukan Pak Martin Di Atas Nah Orang Yahudi Kuburannya Dipikinkan Gua Gua Dan Disitu Ditaruh Batu Batu Tempat Jenazah Jenazah Yang Mati Jadi Orang Mati Ditaruh Disitu Dikavani Dan Dikasih Rempah Rempah Ketika Mas Harus Yang sudah Empat Hari Mati Itu Mendengar Suara Langsung Belatung 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 Itu Lari Belatung Kemana Sudah Ya Jantungnya Yang sudah Rusak Empat Hari Itu Langsung Bergetak Hatinya Yang sudah Hancur Sudah Empat Hari Langsung Berfungsi Lagi Ya Kemudian Usus-ususnya Berfungsi Paru-parunya Berfungsi Matanya Berfungsi Sudah Mata Empat Hari Mati Sudah Rusak Tapi Hari Itu Langsung Berfungsi Normal Kurnianya Normal Semuanya Normal Saudara Saudara Ya Seluruh Fisiknya Normal Dia Keluar Dari Kubur Membuktikan Bahwa Perkataan Yesus Itu Benar Akulah Kebangkitan Dan Hidup Saya Minta Jemaah Tuhan Nanti Akan Menerapkan Ya Kebenaran Ini Bahwa Di Dalam Nama Yesus Ada Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Saya Minta Jemaah Nanti Prabek Kalau Ada Tetangga Yang Mati Datang Boleh Saya Tolakan Supaya Hidup Terlalu Terlalu Waktu Saya Di Poncokerto Di Rumah Sakit Gatul Beberapa Tahun Yang Lalu Ya Jadi Itu Ada Seorang Waktu Itu Saya Ngunjungi Orantua Saya Lagi Dirawat Di Sana Kemudian Di Sebelah Itu Ada Seorang Anak Kecil Kelas Kelapa SD Kelas Kelapa Ya Kelas Berat Tahun Ya Terlihat Ngamuk Ngamuk Dia Maki Maki Semua Orang Semua Orang Dimaki Kakek Nyabat Semua Dibat Gujangkir Ini Anak Maki Maki Semua Orang Ya Kalau Orang Seluruh Maki Bagaimana Tidak Usah Ditirukan Disitirun Ya Semua Orang Dipisui Dian Waduh Akhirnya Saya Lihat Begitu Saya Tanya Nenek Yang Pake Yang Pake Yang Begitu Semuanya Pake Raper Begitu Saya Tanya Kenapa Ini Nah Tau Sudah Kita Bawa Ketiai Kedukung Kemana Secepatan Ke rumah Sakit Sudah Diiketin Sudah Berapa Hari Tetap Begitu Nganu Nganu Terus Nah Saya Bila Boleh Saya Doakan Dalam Nama Yesus Wah Boleh Silahkan Artinya Mentok Sudah 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 Mentok Orang Mau Sajam Akhirnya Saya Datang Saya Pandang Matanya Sudah Biasanya Saya Pandang Matanya Matanya Lain Lain Ya Setanya Sudah Tahu Dia Sudah Lakin Saya Katakan Eh Setan Dalam Nama Satu Tinggalkan Anak Langsung Blek Pingsan Anak Ini Saya Bila Bapaknya Bapaknya Itu Seorang Satpam Ibunya Buru USD Akhirnya Dilepas Itu Tali Ketannya Itu Yang Ketangannya Kakinya Dilepas Begitu Siuman Mau Pipis Mau Pipis Lah Dia Pipis Akhirnya Kasih Makan Dia Kasih Makan Dia bilang Oh Nenek Mbah 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 Akung Akhirnya Sembuh Sudah 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 Aman Terus Saya Doakan Lagi Saya Ceritakan Tengku Kuasa Tuhan Oh Seneng Mereka Tak Kenalkan Pak Gembala Yang Ada Disana Untuk Dilayani Kemudian Saya Berjalan Ke Sebelahnya Ada Ibu Ibu Yang Nangis Anaknya Masih SMP SMP Keras 2 Itu Berenang Kali Berantas Ya Kelop Mati Ya Saya Pandang Ini Kasian Saya Yakin Sekali Saya Doakan Pasti Bangkit Dia Saya Tanya Sama Ibu Saya Diperintahkan Tuhan Saya Untuk Membangkitkan Anak Ibu Benar Ya Mas Benar Kalau Ibu Percaya Saya Akan Doakan Supaya Bangkit Anak Ibu Wah Seneng Dia Tapi Tunggu Suami Saya Sama Sama Paman Pamannya Atau Aku Uduk 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 Pakai Banyak Banyak Kita Tidak Perubungan Orang Kristian Ya Kok Kamu Keluar Ya Sudah Saya Keluar Tapi Saya Punya Keyakinan Saya Patok Wajahnya Anak Yang Sudah Mati Saya Punya Keyakinan Ketika Saya Katakan Dalam Nain Isu Bakit Pasti Hidup Ya Kalau Waktu Itu Dikasih Kesempatan Mungkin Rumah Sakit Itu Gembang Saya Bikin Coba Saya Diusir Bukan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Mereka Ya Sudah Saya Pergilah Ngapain Juga Ber Bersikrasi Situ Jangan Sampai Nanti Saling Menengking Saya Tengking Pake Nama Siapa Ada Cocok Sudah Nah Soal Kasiran Tuhan Sekali Waktu Saya Minta Saudara Nanti Akan Juga Melakukan Tumpangan Tangan 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 Sakit Sakit Semua Pasti Itu Bukan Pendeta Tapi Tuhan Percaya Sudah Mengusir Setan Setan Lari Daripada Saudara Amin Sekali Bersaudara Juga Lari Lari Juga Itu Tapi Setan Pasti Lari Meninggalkan Saudara Dan Pada Waktu Saudara Membangkitkan Orang Mati Orang Mati Itu Bisa Bangkit Tidak Ada Yang Tak Mungkin Di Dalam Tuhan Bahwa Kebangkitan Yang Yesus Penyataan Yesus Akulah Kebangkitan Dan Itu Dibuktikan Oleh Yesus Ketika Dia Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Waktu Yesus Bangkit Murid Murid Sekalipun Sudah Mendengar Apa Yang Disampaikan Tuhan Yesus Ya Mereka Pada Waktu Melihat Yesus Bangkit Mereka Juga Takut Saudara Takut Bagaimana Ada Orang Mati Benar Benar Mati Kemudian Bangkit Ketemu Sama Mereka Wah Takut Ya Saya Minta Lukas Pasal 24 Air Air 42 42 Dan 43 Saya Bacakan Saudara Inilah Sebabnya Di meja makan Itu Ada Banyak Ikan Goreng Amin Ya Kita Baca Bersama Sama Ya Dua Tiga Lalu Mereka Memberikan Kepadanya Sepotong Ikan Goreng Ia Mengambilnya Dan Memakannya Di depan Mata Mereka Ya Nah Ketika Yesus Mendekati Murid-murid Mereka Kaget Ya Pokoknya Nano-nano Perasaan Mereka Ada juga Rasa Takut Ini Yesus Beneran Atau Hantu Yesus Ya Dilihat Kakinya Injek Tanah Ya Kalau Hantu Nggak Injek Tanah Dia Makanya Kalau Ketemu Orang-orang Kalau Malam Saya Perhatikan Bye-bye Injek Tanah Tidak Nah Kemudian Yesus Ya Ketika Mereka Masih Takut Juga Masih Bipang Juga Yesus Pertanya Adakah Di antara Kalian Yang Membawa Makanan Ya Kemudian Mereka Mengambil Ini Ada Sepotong Ikan Goreng Ibu-ibu Ada Nyiapkan Ikan Goreng Ya Saudara Makanya Gembang Kita Selalu Menunya Harus Ada Ikan Cuma Ibu Gembala Beberapa Waktu Ini Susah Makan Ikan Laut Khususan Alergi Saya Katakan Makan Saja Dalam Nama Yesus Nah Kemudian Dimakan Di depan Mata Mereka Sekali Lagi Bahwa Hantu Tidak Makan Ikan Amin Tidak Makan Yang Dimakan Hantu Itu Hanya Asap Asap Kemenyang Asap Dupa Yang Dimakan Hantu Ya Kalau ada Orang Begitu Lihat Asap Itu Hanya 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 Bersaudara Amin Hanya Hanya Lihat Asap Asap Apa Ya Saya harapkan Ya Saudara Sudah Tidak Bersaudara Dengan Yang Itu Ya Saudara Amin Makan Ikan Saja Lebih Sehat Amin Ya Seperti Yesus Saudara Nah Dan Ini Membangkitkan Pengharapan Yaitu Kebangkitan Yesus Membangkitkan Pengharapan Untuk Saya Dan Saudara Yang Hidup Percaya Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkata Kembali Lagi Pada Yohanan Pasal Yang Ke Sebelas Tadi Ayat 25 Ya Ayat 25 Yohanan Pasal 11 Akulah Kebangkitan Yang Hidup Bersambah Percaya Kepadaku Ia Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Sama Disampaikan Mengapa Kalau kita Orang Kristen Memberikan Ucapan Biar Suka Kepada Orang Yang Sudah Mati Ya Kita Memberikan Ucapan Rest In Peace Istirahat Dalam Dama Atau Rest In Heaven Ya Ya Soal Kasih Tuhan Kita Tidak Perlu Tau Berjuka Cita Karena Apa Kita Tau Bahwa Orang Mati Dalam Tuhan Berbahagia Walaupun Ia Mati Tapi Ronya Hidup Bersama Dengan Tuhan Saudara Makanya Kan Wahyu Pasal 14 A13 Kita Baca Bersama Sama 23 Wahyu Pasal 14 13 23 Wahyu Pasal 14 A13 Menyesatkan Wahyu Pasal 13 Ya Kita Baca Bersama Sama Dua Tiga Dan Aku Mendingan Suara Dari Surga Berkata Tulis Berbagi Orang Mati Yang Mati Dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Sungguh Kata Rock Semua Mereka Boleh Beristirah Dari Cerilah Mereka Karena Segara Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Segara Perbuatan Saudara Menyertai Saudara Ketika Saudara Mati Ya Dan Ini Seru Pertimakannya Jangan Pernah Menyesal Kalau Saudara Sedang Berbuat Baik Jangan Saudara Pernah Merasa Rugih Kalau Saudara Berbuat Sesuatu Untuk Tuhan Untuk Orang-orang Yang Miskin Orang-orang Membutuhkan Orang-orang Yang boceng Lidak Berterima Kasih Tak Pak Lakukan Sajaran Suka Cinta Kalapan Upah Saudara Besar Di Surga Semua Itu Akan Menyertai Saudara Makanya Saya Tuliskan Sebuah Lagu Hidup Ini Hanya Sementara Dunia Ini Pakai Ladang Saja Hal Ya Ya Mohon maaf Saudara Malah Kurang Kasih Ya Hal 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 Saudara Ya Nah Dunia Ini Adalah Radang Bagi kita Untuk kita Bisa Bekerja Menabur Tabur Lagi yang Terbaik Dalam dunia Maka kita Akan Menurui Apa yang Baik Ya Kita Akan Menurui Selama Kita Masih Hidup Ini Maupun Setelah Kita Meninggalkan Dunia Kita Akan Menurui Menurui Kebahagiaan Nusukat Ya Saudara Ibadah Begini Kepada Tuhan Saudara Kemenurui Karena Segala Jelih Lelah Saudara Dalam Bersekutu Dan Melayu Tuhan Tidak Ada Yang Sia Sia Satu Korintus Pasal 15 58 Kita Baca Bersama Sama Satu Korintus Pasal 15 58 Ya Nol Dayangan Cepat Dua Tiga Karena Itu Sosor Aku Yang Kekasih Berdilah Teguh Jangan Goyah Dan Giyatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Pestuah Tuhan Saudara Berikan Waktu Tuhan Saudara Melayu Tuhan Saudara Bawa Masaan Untuk Jumat Tuhan 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 Yang Terakhir Yang Yang Ketiga Kebanggaan Yesus Yang Terhormati Adalah Suatu Bukti Bahwa Kuasa Allah Dalam Yesus Tidak Terbatas Jadi Kuasa Allah Dalam Yesus Tidak Terbatas Sebenarnya Episode 1 E15 Episode 1 E15 Sampai Berikutnya Karena itu Setelah Aku mendengar Tengkimanmu Dalam Tuhan Yesus Dan Tangkasimu Terhadap Semua orang Kudus Terus Dan Roh Kudus Itu adalah Jaminan Bahagian kita Sampai kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penepusat Yang Menjadikan Kita Milih Alam Untuk Memuji Kemuliaannya Lanjut Di dalam Dia kamu Juga Karena kamu Telah Mendengar Firman Kebenaran Jadi Keselamatan Di dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Perjadi Metraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijadikannya Itu Lanjut Terus Air 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 18 Dan Supaya Menjadikan Mata Hatimu Terang Agar Kamu Mengerti Pengharapan Apa Kita Kandung Dalam Panggilannya Betapa Kayanya Kemuliaan Bagian Yang Ditentukannya Bagi Orang Kudus Dan Betapa Hebat Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Yang Dikerjakannya Di Dalam Kristus Yang Bangkitkan Dia Dari Taruh Mati Dan Mendudukkan Dia Di Sebelah Kanannya Di Surga Jauh Lebih Tinggi Dari Segala Pemerintah Dan Kekuasaan Dan Kerajaan Dan Tiap Nama Yang Dapat Disebut Bukan Hanya Di Dunia Saja Melainkan Juga Di Dalam Di Dunia Yang Akan Datang Hal Loh Ya Ya Maaf ya Ini Diteki Jujud Jadi Ya Nah Seru Perhatikan Betapa Hebat Kuasanya Yang Telah Dinyatakan Ya Kuasa Alah Dinyatakan Dalam Kebangkitan Yesus Dan Kuasanya Bekerja Untuk Saya Dan Saudara Sampai Hari Ya Saudara Hidup Di Dalam Tuhan Yang Percaya Kepada Janji Tuhan Bagi Setiap Orang Percaya Tidak Satu Punya Mustahir Makanya Kenapa Saya Yakin Sekali Saya Mendorong Cuma Tuhan Untuk Memiliki Saudara Ya Untuk Memiliki Kerinduan Cita-cita Yang Besar Untuk Diberkati Menjadi Berkat Supaya Hidup Menjadi Berkat Kenapa Saudara Punya Potensi Untuk Ini Saudara Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Menerima Segala Fasilitas Untuk Dapat Ya Mengubah Hidup Saudara Menjadi Orang Yang Luar Biasa Saya Percaya Tuhan Katanya Ya Saya Juga Dorong Anak-anak Remaja Pemuda Untuk Mereka Punya Cita-cita Yang Besar Karena Pak Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak Ada Sesuatu Yang Mustahil Ya Bahkan Kalau Saudara Pak Saya Yakin Ya Saya Mau Dipakai Tuhan Untuk Jadi Komulomeran Tak Pak Saya Doakan Itu Bisa Terjadi Tidak Sesuatu Yang 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 Penting Tujuan Apa Untuk Memulihkan Tuhan Untuk Bisa Dipakai Tuhan Tuhan Pakai Aku Tidak Sesuatu Yang Mustahil Sekarang Beban Berat Apa Saudara Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara Ada Keuasa Yang Besar Bisa Mengatasi Kala Saudara Saudara Ya Iya Bahkan Penyakit Pun Penyakit Apapun Tidak Sesuatu Mustahil Jangan Bisa Penyakit Saya Ini Kanker Semua Sama Penyakit Panu Kanker Di Dalam Nama Yesus Semuanya Sama Amin Bahkan Lasarus Yang Sudah Mati Empat Hari Ada Masalah Semuanya Semuanya Sempurna Jadi Kuasa Kebangkitan Yesus Ya Adalah Suatu Bukti Yang Pertama Bahwa Lu Buat Yesus Ya Dan Amin Pasti Terjadi Yang Kedua Bahwa Pernyataan Yesus Itu Adalah Benar Adanya Yang Berikutnya Yang Ketiga Adalah Bahwa Kuasa Allah Dalam Yesus Itu Tak Terbatas Untuk Saya Dan Saudara Jika Tumpu Tangan Tuhan Hal 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 Terbatas Kuasamu Tuhan Hal 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 Sampai selesai doa Tak terbatas kuasanya Setelah hari ini Setelah punya perkumpulan Jangan bawa pulang perkumpulan saudara Ada Yesus disini Kuasa Allah ada disini Kuasa Tuhan sanggup untuk Memberikan kelepasan Ketika ku berdoa Kuci jahitku Jangan Sampai dantar saudara yang hadir Hari ini ada yang sakit Letakkan tangan saudara Di bagian tubuh yang sakit Percayalah Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Hari ini akan bekerja atas diri saudara Untuk menyembuhkan saudara Sekarang lama syakit Sekali lagi letakkan tangan saudara Di bagian tubuh yang sakit Saya akan berdoa disini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Mari lawat umatmu Kuasa mu yang telah membangkitkan Yesus Dari atas diri saudara Yang memberikan hidup Bahkan kesempurnaan hidup Bila bekerja untuk umatmu hari ini Dalam nama Iskri itu Sekarang sakit penyakit Kuat keluar Pada darah Yesus Terima kesembuhan dari Tuhan Terima kesembuhan Hari ini juga Saudara yang merasakan hidup Masih di bawah kutuk Saudara malam kesusahan Ekonomi susah Bekerja juga susah Karena yang enak memandang masa depan Itu gelap Saya beri sampaikan bahwa Di dalam Tuhan Yesus Saudara-saudara diperdekakan Dari semuanya Saudara-saudara dibebaskan Dan bahkan saudara-saudara diberkati Yesus Kristus Menjadi miskin Oleh karena sayangan saudara Supaya di dalam dia Kita diperkaya Hari ini saudara-saudara Merasa bahwa saudara-saudara Masih hidup di bawah kutuk Saudara angkat tangan saudara Kedua tangan saudara Saya akan berdoa Semuanya tutup mata Semuanya tutup mata Dalam nama Iskri itu Segala kutuk Yang menimpa Yaitu mengikat Umat Tuhan Hari ini aku perintahkan Keluar dalam nama Iskri Aku patahkan Dari darah Yesus Aku lepaskan Roh berkat Atau sumat Tuhan Dalam nama Iskri Saudara yang mau terima Berkat Tuhan Angkat kedua tangan saudara Angkat kedua tangan saudara Di dalam nama Tuhan Tuhan Kecurakan berkat mata Setelah pribadi umatmu Dalam nama Yesus Kristus Tangan-tangan umatmu Tuhan Keperkatmu Segala pikiran umatmu Hati umatmu Perasa umatmu Diberkati Jadi orang yang kuat Orang yang mampu Dan penuh dengan Hikmat dan para Tuhan Apa saya dikerjakan oleh umatmu Ku menyertai Dan ku membuat mereka Berasa Dalam nama Yesus Kristus Saudara yang punya Kerinduan untuk Dipakai Tuhan Untuk Diperkati lebih lagi Biarlah saudara Letakkan tangan saudara Di jalan Saya berdoa dari sini Tuhan Engkau mau menjadikan kami Berkat bagi dunia Karena itu kami Minta hari ini Melalui ibadah Kepangkitan Kristus Dan orang manu Bila kuasa yang sama itu Sang membangkitkan Bagi umat Tuhan Rok kekuatan Membangkitkan kekuatan Untuk mereka Mampu memikul beban Memikul tanggung jawab Menerima tanggung jawab Menerima tanggung jawab besar Untuk mereka diberkati Dan menjadi berkat Baik bagi keluarga mereka Bagi pekerjaan Tuhan Bagi masyarakat luas Dalam nama Yesus Kristus Kami melepaskan berkat Tuhan atas umatmu Kami akan melihat Tahun demi tahun Akan ada Satu pertumbuhan yang nyata Umat Tuhan Mengalami satu perubahan Yang besar Yang positif Yang luar biasa Nama Tuhan Dipermuliakan Melalui kehidupan umatmu Semuanya Terima kasih Semuanya Bapak Terima kasih Dalam nama Yesus Kristus Di saatku Tak berdaya Saya mengundang Bapak Tianto Naikkan doa Supur berfirman Yang sudah terima Tapi aku percaya Dijakitunya Tuhan